Halo Honda Lover semuanya, Assalamualaikum Wr. Wb Berjumpa lagi dengan saya di channel Kotaro 20 Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan informasi update harga terbaru Honda WR-V di bulan Oktober 2024 ini Nah selain update harga dan saja saya juga akan menjelaskan spesifikasi unggulan dari Honda WR-V yang ada di depan saya ini Nah bagi anda yang sedang mencari informasi tentang Honda WR-V dan berencana untuk membeli mobil ini Anda wajib menyimak video ini sampai selesai Sekarang kita akan mulai update harganya dari Honda WR-V tipe E-Manual harganya Rp 276.800.000 Kemudian Honda WR-V ACVT harganya Rp 286.800.000 Kemudian untuk Honda WR-V tipe RS CVT harganya Rp 306.000.000 Kemudian untuk WR-V RS CVT dengan Honda Sensing harganya Rp 326.000.000 Untuk tipe RS itu ada pilihan Tuton Color Nah kalau ingin Tuton Color harus menambahkan sebesar Rp 2.500.000.000 Harga tersebut berlaku di wilayah Jawa Tengah dan DIE Dan tentu saja belum dipotong diskon yang berlaku di bulan ini Untuk informasi diskonnetnya berapa dan program apa saja yang berlaku Kalian bisa menghubungi nomor yang saya cantumkan di video ini Sekarang kita mulai saja untuk mereview spesifikasi unggulan dari Honda WR-V tipe RS Berikut ini Nah kita lihat tampilan bagian depannya ini sangat bagus dan keren sekali Kelihatan lebih mewah ya Kita lihat dari grillnya saja ini sangat bagus sekali Desainnya berupa titik-titik dengan ornament chrome Dan di bagian kiri ini ada emblem RS nya Kemudian kita ke bagian lampu Untuk lampu depannya ini sudah full LED ya Sudah menggunakan LED multi reflektor Di lampu utama dan lampu jauhnya itu terpisah Antara atas dan bawah Dan disini ada LED stripe yang nyala bagus jika kita nyalakan lampunya Kemudian untuk lampu sennya ini juga sudah LED Nah ke bagian bawah disini untuk fog lampnya juga sudah LED ya Jadi untuk sistem perlampuan di bagian depan ini sudah menggunakan full LED Kita lihat desainnya ya di bagian depan ini sangat bagus dan sangat elegan Sangat sporty di bagian bawah juga ada kisi-kisi anginnya yang berupa sarang lebah Jadi ini mempermudah untuk peninginan mesin Jadi mesin akan tidak cepat panas Nah kita lihat ya desain bagian depannya ini sangat sporty sekali Untuk Honda WRV RS dengan Honda Sensing ini Nah sekarang kita lihat ya dari bagian samping dari Honda WRV RS ini Sangat bagus, sangat sporty dan keren Nah disini kita lihat ya remote-nya disini ada dua Disini untuk tombol lock dan unlock Dan disini itu tombol menyalakan mesinnya Jadi kita bisa menyalakan mesin lewat remote ini Jika kita tekan unlock Spion akan membuka secara otomatis Dan kita tekan lock Maka spion akan melipat secara otomatis Jadi teknologi spionnya ini sudah menggunakan teknologi auto-folding Nah kita langsung saja ke bagian roda dari Honda WRV RS dengan Sensing ini Untuk ringnya ini cukup besar Menggunakan ring 17 dengan profil band 215 x 55 Dan untuk tipe palletnya ini Tutor misi ini ya Jadi sangat bagus kombinasi warna hitam dan warna putih silver Kelihatan sangat sporty dan sangat keren sekali Nah di atas roda ini ada over fender yang berwarna black dog Cukup besar ya Jadi kelihatan lebih gagah Dan ciri khas dari sebuah SUV Nah kita lihat untuk teknologi spionnya Spionnya sendiri sudah menggunakan teknologi auto-folding Dan di bagian spion ini Ada kamera ya Untuk melihat bagian kiri Pada saat kita belok ke kiri Jadi namanya labwatch Jadi kita tidak usah menengok ke sepion bagian kiri Kalau kita ingin belok ke kiri Cukup kita lihat di layar monitor di audio saja Nah untuk Honda WRV RS ini juga sudah dilengkapi dengan roof rail Jadi khas dari sebuah SUV Nah kita lihat untuk teknologi handle nya sudah dilengkapi dengan smart entry Ini ada di bagian driver dan di bagian penumpang bagian kiri Jadi sudah sangat canggih untuk fitur-fiturnya Nah untuk bodinya di bagian samping juga ada side body molding yang menempel di bagian pintu bagian bawah yang berwarna hitam ini Cukup melindungi pintu pada saat kita membuka Untuk mencegah terjadinya baret pada saat kita membuka pintunya Nah desainnya seperti ini ya Sangat bagus sekali untuk Honda WRV RS ini Untuk tanggi bensinnya ini terletak di bagian kiri dari bodi Honda WRV RS ini Nah sekarang kita ke bagian door trim dari Honda WRV RS sensing ini Banyak plastik tapi finishingnya sangat bagus ya Kelihatan build quality dari Honda WRV ini sangat diperhatikan Di sini juga ada ornamen berwarna black piano berupa garnish Dan di bagian sini juga dilapisi dengan material fabric ya Dengan ornamen warna merah dan hitam Nah di bagian armrest ini ya bisa berfungsi sebagai armrest Ini juga dilapisi dengan material soft touch dengan jahitan asli Nah di sini ada berbagai macam tombol Tombol untuk auto folding, electric mirror Kemudian di sini yang auto untuk power window nya hanya di bagian driver saja Nah kita masuk sedikit ke dalam Di sini untuk sensor ya di sekeliling kita jika ada kendaraan Maka sensornya akan bunyi berupa buzzer Dan di sini vehicle stability control nya Nah untuk teknologi jog nya sendiri sudah menggunakan jog head adjuster Tapi masih konvensional ya berupa tuas Ada reclining dan slidding Jadi untuk berkendara posisi jog bisa lebih ergonomis Jadi kelihatan lebih nyaman jika kita berkendara Dan bisa kita posisikan sesuai dengan kenyamanan kita Nah sekarang kita ke interior dari Honda WR-V RS dengan Honda Sensing ini Kelihatan ya untuk bahan dari dashboard nya ini Kelihatan sangat mewah dengan finishing dan build quality yang sangat bagus dari Honda Nah kita mulai dari setirnya Untuk setirnya sendiri ini sudah dilapisi dengan material kulit dan jahitan asli Jadi lebih nyaman pada saat kita berkendara Dan di sini untuk kenyamanan Keamanan dari Honda WR-V RS yang Sensing ini Ada 6 airbag yang terletak di bagian setir Penumpang bagian depan kemudian di pilar A kanan giri dan juga di pilar C ya kanan giri Jadi jumlah airbag nya ini ada 6 Nah sistem keamanannya di samping ada 6 airbag Juga ada Honda Sensing Nah di sini ada beberapa tombol di steering switch nya Di antaranya ada adaptive cruise control Land keeping assist Jadi sangat membantu sekali ya jika kita berkendara Nah untuk fitur yang lainnya di bagian lampu Lampunya sudah auto Untuk lampu depannya Jadi akan nyala pada saat gelap Dan akan mati sendiri pada saat terang Nah di samping itu juga ada tadi ya Live watch Ada kamera di bagian kiri di sepion Jika kita belok kiri maka akan tampil Bagian kiri dari kendaraan kita di layar monitor ini Nah untuk speedometer nya Atau di bagian cluster meter nya Di sini masih menggunakan jarum analog Kanan kiri dan di tengah ada MID nya Nah untuk teknologi steering nya sendiri Ini masih menggunakan Teknologi tilt steering ya Hanya bisa dinaik turunkan Belum dilengkapi dengan telescopic steering Nah kembali ke audio ya Audionya menggunakan layar 7 inch Sudah bagus Dan fiturnya juga Ya cukup lengkap ya Ada audio bluetooth nya Kemudian untuk AC nya Sudah menggunakan AC digital Nah dengan fitur auto Jadi dengan auto climate control Nah di bagian bawah Di sini ada 2 buah USB charger Dan ada 1 buah power outlet Transmisinya CVT Nah di sini Untuk dashboard nya Ini sangat keren ya Ada ornamen berwarna merah Kemerahan ya Bagus sekali Dan di sini ada lapisan material Soft touch dengan jahitan asli Jadi memang Desain dari dashboard Honda WRV RS ini Sangat bagus Dengan build quality yang sangat Bagus juga Nah di Jock nya Untuk jock nya sendiri Juga sangat bagus ya Sangat keren Untuk desain nya Di sini bahannya sudah menggunakan Bahan kulit dengan jahitan asli Dan ada kombinasi Ornamen dari bahan bludru Senada dengan bagian door trim Jadi ini sangat keren Dan sangat bagus sekali Untuk jock dari Honda BRV RS yang sensing ini Nah kemudian untuk Sepian belakangnya Ini sudah dilengkapi dengan Day and night view Jadi Antisila ya Pada saat kita berkendara di malam hari Kemudian di sini Untuk lampu bacanya Masih menggunakan Polam biasa Nah untuk Warna dari Interior nya Ini full black Nah untuk Sepion Maksud saya Untuk sunfeeser Sudah dilengkapi dengan Kaca Cermin Di bagian penumpang Dan di bagian Driver juga Sudah dilengkapi dengan Cermin Nah untuk Honda BRV RS yang sensing ini Juga sudah dilengkapi dengan Engine start Stop button Nah ini Untuk menyalakan dan Mematikan mesinnya Kemudian Di bagian tengah Di antara jok Ini ada Console box Yang bisa berfungsi Sepakai armrest Dan juga Tempat penyimpanan Nah console box nya Juga sudah Dilapisi dengan Material kulit Dengan jahitan asli Nah sekarang kita Ke bagian belakang Dari Honda WRV RS Dengan Honda Sensing ini Nah dari bagian Atap nya Bisa kita lihat ya Untuk Honda BRV RS ini Sudah dilengkapi dengan Roof rail Dan untuk antenanya Ini sudah Menggunakan Subfin antena Juga sudah dilengkapi Dengan spoiler Belakang Dengan Hight Mount Stop Lamp Nah kita ke bagian Lampunya Untuk lampunya Sendiri Lampu belakang Sudah menggunakan LED Kemudian Untuk lampu rem Juga sudah LED Lampu mundur Masih menggunakan Bohlam biasa Dan untuk Lampu senya Juga masih Menggunakan Bohlam biasa Nah di bagian kiri Di pintu Ini ada tulisan WRV Di bagian kanan Ada tulisan RS nya Nah untuk Sistem keamanan Parkir nya sendiri Honda WRV RS Yang sensing ini Sudah dilengkapi dengan Kamera parkir Dan ada Dua buah titik Sensor parkir Nah untuk Pember nya ada Pember card ya Yang berwarna silver Dan kelihatan Sangat bagus sekali Nah coba kita Masuk ke dalam ya Di sini Nah sekarang kita Ke bagasi Dari Honda WRV RS Yang sensing ini Untuk kursinya Ini pelipatannya 60-40 ya Dan ukuran bagasinya Sangat puas sekali Nah kita Lihat Untuk Lipatan kursinya Jika kita lipat Ini Memang tidak Rata dengan Lantai ya Terus Kita lihat Untuk Pen serap nya Di sini dilengkapi Dengan tulkit Dan Untuk pen serap nya Ini masih Menggunakan LKLM